selamat menikmati datang kepada Kapolri di Mames Polri untuk secara resmi menyampaikan apa yang mungkin Bapak Kapolri dan staff yang selama ini sudah beroperasi punya pesan atau evaluasi yang perlu saya tahu supaya dalam memulai tugas saya ini saya sudah bisa langsung melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan dari Kapolri khususnya hubungan tugas yang memang melibatkan kedua institusi itu saja secara umum kalau ada yang mau bertanya, mau kalau rencana banyak, kita akan terus melakukan tugas-tugas yang saat ini sedang menjadi fokus pemerintah, salah satunya adalah untuk membantu percepatan vaksinasi dan fokus kami berdua sesuai dengan instruksi dari Presiden adalah mengejar provinsi-provinsi yang memang vaksinasinya belum sampai 50 persen jadi itu yang dalam waktu seminggu dua minggu ini akan kita berusaha kejar supaya mereka bisa mengikuti provinsi-provinsi lain melebihi 50 persen dan bahkan di akhir tahun sesuai dengan target yang sudah dipatok oleh pemerintah 70 persen oh iya pasti pasti mbak tapi nanti mudah-mudahan minggu depan saya akan ke Papua saya akan pasti itu tadi utamanya itu itu termasuk itu oh iya itu itu salah satu salah satu yang kita bicarakan karena kan disana juga ada overlapping tugas yang kita lakukan berdua atau dua institusi TNI dan Polri dan itu kita bahas cukup detail tadi dan nanti saya akan kesana sekaligus karena Papua juga termasuk yang tingkat vaksinasinya masih 250 persen di minggu depan saya kesana untuk berusaha mempercepat persentase vaksinasi tapi juga akan menjelaskan tentang konsep yang baru dan sudah tadi dengan pembicaraan secara detail dengan Kapolri tentang bagaimana masing-masing betul betul sekali nanti kalau dari Kapolri biar Kapolri yang ngomong jangan saya ambil alih oh iya tadi tadi sudah jadi nanti akan saya jelaskan karena memang itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan sesuai janji saya pada saat fit and properties bagaimana kalau saya harus cek dulu tetapi kan kalau soal proses hukum itu kan memang sudah lama sudah ada undang-undangnya kami juga diatur oleh undang-undang kalau gak salah nomor tiga tiga satu ya betul tiga satu jadi kami juga memiliki prosedur karena memang diatur undang-undang sedangkan peradilan mungkin juga saya harus cek lagi mbak ya tetapi saya harus ikuti peraturan perundangan harus jadi karena soal pemanggilan segala macam itu soal teknis saja tetapi ya kalau memang diperlukan kan selama ini juga sudah berlangsung sudah sudah berlangsung dan ada mekanisme dan sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan yang enggak sama sekali ada lagi ya boleh oh iya tadi malam ada yang sudah tanya kalau gak salah saya sudah jawab bahwa kita terusuri pihak-pihak yang berada di video itu dan komandan pusat polisi militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan polres bandara ya ada mas ya polres bandara jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini seandainya ada apakah tekanan tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikelupkan dan ingin dilaporkan kami akan proses hutup tapi ya memang kemenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer kalau yang bukan anggota militer biar masuk proses pradilan oke 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 ya ya justru itu makanya kami ingin mendengar langsung pemeriksaan polres kepada pelapor kalau tidak salah dijadwalkan baru besok kalau gak salah tapi bukan karena polresnya tetapi karena mungkin ketersediaan waktu dari pelapor masing-masing intinya kami akan menindak lanjut harus ya sesuai dengan tadi sesuai dengan seberapa jauh tindakan-tindakan yang diakukan oleh anggota anggotanya tetap diambang oh makanya belum tentu belum tentu keterlibatan anggota ini apa tapi kalau keluarga keluarga itu kan masuk dalam warga masyarakat nah itu proses hukumnya ada di proses peradilan umum jadi kami hanya akan memproses hukum anggota TNI sesuai dengan tindakannya oh masih mutasi sudah ada mekanismenya itu yang keluar kemarin ya skepnya itu bulan September kemarin jadi sudah saya masih menjadi Kepala Setapakan Tandara nah periode berikutnya Wanjakti adalah bulan Desember besok jadi usama akan terus sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan terima kasih terima kasih yang saat ini sedang kita kejar untuk mencapai 70 persen di akhir Desember dan kemudian tentunya bagaimana kita merubah paradigma terhadap pola-pola penanganan terhadap beberapa gangguan kriminalitas seperti di Papua, di Poso, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang tentunya akan terus kita bangun dan kita tingkatkan untuk memperkuat dan kemudian membesarkan apa yang selama ini sudah kita jalin khususnya dalam hal kinergitas dan soliditas sebetulnya juga tergantung dengan kegiatan pendidikan baik di tingkat bawah sampai dengan tingkat atas yang juga sudah kita diskusikan dan beberapa waktu ini sudah berjalan dengan baik. Saya kira kami, APORI dan seluruh jajaran tentunya mengucapkan selamat kepada Bapak Panglima TNI yang baru dan kami siap untuk terus bekerjasama, bersinergi, meningkatkan soliditas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, keamanan masyarakat, dan juga mensukseskan program-program pemerintah khususnya dalam hal penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, dan tugas-tugas lain yang tentunya akan menjadi tugas kita usaha. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.